Hei Bukupong, balik lagi di Bukuno Nippong! Bukupong, segmen kali ini yaitu tentang Tanya-tanya orang Jepang! Dan tema kali ini yaitu tentang Poligami di Jepang Poligami? Poligami Poligami itu punya istri lebih dari satu Lebih dari satu? Ah iya iya Kalo yang punya suami lebih dari satu ada juga loh Itu namanya poliandri Oh Sebelumnya pengen tau di Jepang ada ga poligami atau poliandri? Ga ada Ga ada Ga ada Ada apa ya? Aturan ga boleh gitu Oh aturannya ga boleh Jadi aku kehilangan kesempatan kalo gitu Di hukum ga boleh gitu Di hukum ga boleh Kalo di Indonesia secara negara ga boleh Hei? Ga boleh? Kalo agama boleh Jadi di Bali ga boleh ya? Di Bali? Iya Di Bali ga boleh kayaknya? Banyak orang Indonesia Sundanis kan? Aku kan Sundanis Orang Sunda coba? Bentar Engga Orang Bali mana yang orang Sunda coba? Lu kasih tau aku Hindu Oh orang Hindu Lupa-lupa ingat Lupa-lupa ingat Ya Di Bali kemungkinan ga bisa Kayaknya ga boleh Jadi di Indonesia itu Ada yang punya istri lebih dari satu Atau Kalo punya suami lebih dari satu Aku ga pernah denger ya Maksudnya yang Orang yang aku tau gitu Tapi kalo orang yang aku tau Punya istri lebih dari satu itu ada Yang punya tiga gitu Malahan ada yang nikah sekaligus dua Dua istri? Waktu nikah gitu Kakaknya sama adiknya langsung Langsung dinikahin gitu Ada yang kayak gitu juga? Engga Di Indonesia ada? Eh Ada yang kayak gitu? Kok bisa? Ya ga tau Aku ga pernah nikah kayak gitu juga Eh Di Jepang ga boleh Mungkin Kenapa Cuma Satu kehidupan Sayang Cuma satu Suami istri Oh gitu Ya Karena Apa ya Hatinya ga bisa Bagi-bagi Mungkin kayak gitu Mungkin kayak gitu Atau Mungkin tanggung jawabnya satu aja gitu ya Suami yang sah itu cuma ada satu ya? Ya ga ada Sah gitu Yang ga sah? Yang lain Ada banyak kali ya? Ya mungkin ya Ga tau Jadi di Jepang ga boleh? Ya ga boleh Poligami atau poliandri itu ga boleh ya? Ga boleh Hilang kesempatan aku berarti Berarti Selingkuhannya banyak kali ya Yang ga nikah berarti banyak dong? Selingkuh banyak ya Iya Ini beneran? Iya Jadi ada drama Anime Banyak kan? Yang istri yang sahnya Si A gitu Iya Tapi yang ga sah D gitu Iya Ada-ada Si istri misalnya nih Ketemu suaminya selingkuh gitu Istrinya ga minta cerai gitu Tergantung ya Tergantung Ya tapi Apa ya Cerai juga Ada banyak proses kan? Iya sih Jadi itu juga Yang dokesah gitu ya Males gitu Jadi mikir gitu Demi masa depan anak Ya udah lah Ya udah pura-pura ga tau lah gitu Tapi ada yang cerai gitu Ada yang cerai juga Suaminya selingkuh Apa? Istrinya selingkuh gitu Iya iya Berarti kalo mau nikah lagi Itu harus cerai dulu gitu? Iya harus dong Karena di Ga bisa skip gitu Ga bisa ya? Ga bisa langsung nikah lagi gitu ya Iya Jadi harus cerai dulu Baru nikah gitu Di kelurahan Ada kertas Ah iya Harus bercerai dulu Iya harus cerai dulu Baru bisa ngajuin Buat pernikahan Kedua gitu ya Walaupun mereka udah dapat Kertas-kertas Ya mau nikah gitu Tapi ga boleh Mereka ga diterima Oh Maksudnya ini Harus cerai dulu Buat registrasinya itu Gampang banget itu Di kelurahan gitu Kan kita pernah Buatin videonya tuh ya 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 Atapkan Di sini kan Gimana cara buat ngajuin nikah di Jepang Itu gampang banget Cuma tinggal nulis aja Nama apa Malahan gratis itu Berarti harus cerai dulu Baru nikah lagi gitu ya Iya gitu Banyak ga di Jepang yang kayak gitu? Banyak cerai ga? Ah iya banyak loh Banyak juga yang cerai Habis itu mereka nikah lagi gitu? Ada juga dong Ada juga nikah Ada juga ga nikah lagi gitu? Iya ada ada Singrum ada Singrum ada Gitu Tapi ada juga loh Ya 2 kali 3 kali Ya beneran Iya Nikah bercerai Nikah bercerai gitu Terus kalau nikah cerai Terus nikah lagi gitu Apa kata orang-orang sekitarnya gitu? Misalnya temen-temennya Keluarganya Apa Orang kantor gitu Itu Gak ngerasa malu gitu Ah si itu udah janda Ah si itu udah duda gitu Janda tau ya? Jamur Janda Janda Ya gitu ya? Ya ada juga tapi Itu tergantung kondisi Tergantung kondisi Ya Kalau bercerai Kalau berantakan Ya Mungkin malu ya Tapi itu Apa Amang Ah cerainya tanpa ada masalah gitu ya? Ah iya iya tanpa ada masalah Ya Gua inget Bener 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 Cerai itu tanpa masalah Cerai gimana ya? Pengen tau juga Iya iya Bener juga ya Terus yang udah jadi duda apa janda gitu ya? Yang udah cerai gitu Hmm Itu emang gampang Buat dapet pasangan baru gitu Emang ada orang yang mau gitu Kalau di Indonesia kan Hmm Kalau janda muda Ya masih banyak lah yang mau ya? Gitu Kalau janda tua beda Beda cerita lagi Oh Kalau duda Hmm Ya punya duit banyak ya gampang Namanya juga cowok gitu kan Oh tergantung duit ya? Ya salah satunya salah satunya Oh gitu ya Nah kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang gampang deh Oh ternyata orang gak mandang dari ini ya Pernah nikah atau enggak gitu ya? Mungkin kalau udah nikah lebih punya pengalaman kali gitu ya? Gak dong Gak gitu Tapi kalau ada anak Ya ceritanya beda ya Ah ceritanya beda Kalau udah punya anak pasti beda Ya Dan ada juga aplikasi kan? Ah aplikasi Dulu kita udah seputin kan? Iya Ada yang namanya aplikasi A, B, C gitu Ada aplikasi yang khusus buat Orang yang udah pernah nikah Udah pernah cerai gitu ya? Supaya bisa dapet pasangan hidup yang cocok gitu ya? Supaya gampang nyarinya gitu? Gak sembarangan ke stasiun gitu Eh Mau Jadian gak gitu? Aku udah pernah nikah loh Udah pengalaman Aduh Gak ada kayak gitu Ini apa? Gak gitu Gak gitu Misalnya nih Kalau aku punya kesempatan Aku mau nikah lagi nih misalnya Itu boleh gak? Gak boleh Ya Kalau di Jepang kan gak boleh nih Misalnya kalau aku nikah di Indonesia gitu Kalau di Indonesia kan boleh nih Itu berarti masih kita nikah? Ya kita masih nikah gitu Tapi Kamu cari Indonesia Maksudnya Gak boleh Gak boleh Gak boleh dong Tapi kamu tetap jadi istri tua loh Kamu yang pegang kekuasaan gitu Istri-istri muda tuh yang kedua, ketiga, keempat gitu kan? Gak Gitu Takut sama kamu gitu Woi Gitu Boleh gak? Buat apa Gak boleh Gak boleh? Gak boleh Kenapa? Kenapa? Hati kamu bisa pagi-pagi Itu yang susah ya Kalau mau nikah lebih dari satu gitu ya Kalau punya istri lebih dari satu gitu Aku mau Sayang Kamu Sempurna loh Sempurna Sempurna 100% Gak bagi-bagi gitu Kenapa ada contoh-contoh gitu Ya misalnya Misalnya Itu berarti kamu pikir dulu ya Bukan Misalnya kalau Kalau di Jepang Itu Cewek-cewek Jepang Awas loh Bukan maksudnya kalau cewek-cewek di Jepang Kalau diduain mau gak gitu Maksudnya gitu kan pengen tau Ini Bokopong juga pengen tau kan? Gak mau Gak mau diduain gitu Iya Suaminya cari lagi sambil selingkul lagi ya Selingkul Yaudah lah Daripada ntar jadi masalah keluarga gitu ya Mendingan kita udahin aja video kali ini oke Semoga bisa menambah wawasan teman-teman Bokopong Dan jangan lupa Like Subscribe Comment And Share Okay Thanks for watching And always be smart And Bye-bye